Di bulan April 2024, rupanya Jirayut punya rumah baru. Kabar bahagia ini terungkap lewat akun media sosial pribadinya atjirayutda4ofisial. Tidak di Indonesia, rumah barunya tersebut ada di negara asalnya Thailand. Penyanyi ini memang asalnya dari Thailand dan menempul karir yang sukses di Indonesia. Keberhasilannya dalam membeli hunian pun mengundang rasa kagum dan bangga, tak terkecuali dari kalangan penggemar. Lewat akun pribadinya, ia membagikan sejumlah potret hunian barunya di Thailand. Potret yang pertama menunjukkan tampilan rumahnya dari depan. Tampak jelas bahwa rumahnya bernuansa abu-abu. Lalu pada slide selanjutnya, memperlihatkan ia berada di teras rumah lengkap dengan furniture dan background pemandangan yang cantik. Selanjutnya ia memperlihatkan satu persatu ruang di dalam rumahnya. Mulai dari kamar tidur, dapur, dan lainnya. Dari potret tersebut tampak jelas bahwa rumahnya memang mewah. Tak lupa ia juga menambahkan caption sebagai keterangan fotonya. Alhamdulillah bangga dan senang dengan hasil keringat sendiri. Aku bisa seperti ini. Tulisnya. Warganet berbondong-bondong menuliskan komentar terkait postingan Cira Yot soal punya rumah baru tersebut. Sebagian besar warganet mengaku bangga dengan sang penyanyi. Warganet juga mengucapkan selamat, rasa syukur, dan mendoakan keberkahan padanya. Ada juga warganet yang bertanya kenapa ia tidak membeli rumah di Indonesia saja. Tak sedikit pulau warganet yang merasa terharu dengan keberhasilan sang penyanyi. Mulai dari saat membeli mobil hingga membangun rumah baru untuk kebutuhan keluarga tercintanya. Penyanyi ini sangat bangga dan bahagia karena bisa memiliki rumah baru di Thailand. Ia tidak menempati rumah tersebut sendirian. Melainkan dengan mengajak seluruh anggota keluarganya. Sebagai wujud rasa syukur karena punya rumah baru, Cira Yot menggelar acara syukuran. Acara ini sendiri tak berbeda jauh dengan tradisi syukuran yang ada di Indonesia. Momen-momen ini bisa ia lakukan di Thailand karena memang sedang libur selama lebaran. Ia memanfaatkan waktu tersebut untuk mudik ke negara asalnya. Saat waktu lebaran sudah usai, sang penyanyi lantas kembali ke Indonesia. Meski berat meninggalkan keluarganya, namun ia tetap bertekad untuk berkarir di Indonesia lagi. Tak lainnya ingin membagakan dan membahagiakan keluarganya, khususnya orang tuanya. Keluarganya pun turut melepas kepergiannya dengan ikut ke bandara. Potret kepergiannya ke Indonesia juga diabadikan di akun media sosial pribadinya. Cira Yot punya rumah baru setelah sukses berkarir di Indonesia jelas membuat bangga siapa saja yang mengenalnya. Meski sudah memiliki karir yang gemilang dan meraih banyak pencapaian, namun ia tetap rendah hati. Hal inilah yang membuatnya termasuk salah satu penyanyi dengan banyak penggemar, baik itu di Thailand maupun Indonesia. Terima kasih telah menonton!